Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Apri Subroto Yang selalu mencoba untuk berbagi visualisasi kondisi terkini pembangunan jalan Rolfisum Dawu Ya dan pada video kali ini kembali saya akan coba untuk berbagi visualisasi kondisi terkini pembangunan jalan Rolfisum Dawu Di sekitar area pembangunan Seksi 4B Atau lebih tepatnya di sekitar wilayah Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Ya dan saat ini kita sudah berada di atas main road jalan Rolfisum Dawu Tepatnya menuju arah Bandung Dan terlihat di depan sana itu sudah ada papan petunjuk arah ya Ya untuk dilajur sebelah kiri dari pandangan kita saat ini Atau tepatnya dilajur dari arah Kertajati menuju arah Bandung Saat ini sudah mulai terpasang papan petunjuk arah Mantap sekali Ya untuk papan petunjuk arah berwarna hijau Bertuliskan Legok Paseh Conggeang 500 meter Namun ada sedikit tertutup warna hitam Saya kurang begitu tahu Warna hitam itu apa ya Dan untuk papan petunjuk arah berwarna biru Bertuliskan Sumedang Cilenyi Bandung Mantap dikali Dengan demikian kita bisa berharap untuk jalan tol Kisum Dawu Pada arus mudik lebaran tahun 2023 kali ini Mudah-mudahan bisa minimal dilakukan fungsional lah Dan untuk di area depan sana itu merupakan area main road yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan Lebih tepatnya untuk penguatan struktur main roadnya ya Untuk di sekitar area ini Terlihat di sebelah kanan dari pandangan kita saat ini terdapat mesin bore pile Dan untuk di lajur kanan dari pandangan kita saat ini Sedang dilakukan proses pengaspalan tampaknya Ya untuk di lajur kanannya sedang dilakukan proses pengaspalan Dan untuk di lajur kirinya masih dilakukan penguatan struktur tanahnya Apanya demikian ya Oke pandangan akan kita lanjutkan kembali menuju arah depan sana Atau tepatnya menuju arah Interchange Legok Paseh Karena sudah bisa dilihat Di depan sana itu merupakan Interchange Legok Paseh Yang merupakan akses keluar masuk jalan tol Kisum Dawu Melalui gerbang tol Legok Paseh tentunya ya Dan untuk kondisinya saat ini bisa dilihat lah Tampaknya untuk di kedua sisi tiang abutmen Saat ini sedang dilakukan proses penimbunan Ataupun pengurukan tanah ya Di sekitar kedua sisi tiang abutmen ini Betul sekali dan bahkan di jalur-jalur penghubungnya Saat ini sudah mulai tampak atau sudah mulai terbentuk ya Ya dan bahkan di jalur penghubung Ataupun jalur keluar menuju gerbang tol Legok Paseh Saat ini sudah mulai dilakukan penebaran pasir beton ya Dan tampaknya selanjutnya akan dilakukan proses pembetonan dasar tentunya Ya dan seperti inilah kondisi saat ini Interchange Legok Ataupun tepatnya jembatan interchancenya Ataupun jembatan simpang susunnya Saat ini memang untuk jembatan simpang susunnya Sudah selesai tahap konstruksinya Untuk barrier median jalan dan juga pembatas jalan Tepatnya backistingnya atau pembetonannya Saat ini sudah selesai Dan bisa dilihat di depan sana Untuk jalur-jalur penghubungnya Saat ini sedang dilakukan proses penimbunan tanah Ya terlihat di depan sana ada Ekskapator dan juga bulldozer Yang sedang melakukan perataan dan juga Penimbunan di sekitar jalur-jalur penghubung ini Selanjutnya pandangan kita lanjutkan Menuju arah depan sana Tepatnya menuju area titik awal Seksi 4B ataupun perbatasan area pembangunan Seksi 4B dan Seksi 4A Dan di bawah sana terlihat ada sebuah box underpass yang merupakan Jalan utama Paseh Conggeyang Dan untuk kondisi di area pembangunan titik awal Seksi 4B ini Terlihat untuk kondisi main road memang sudah selesai dilakukan pembetonannya Dan bahkan untuk papan petunjuk arah dan juga rambu-rambu jalan Saat ini sudah mulai bertahap dipasang ya Ya jika dilihat secara seksama Nah ini dia Bisa dilihat Rambu-rambu jalan saat ini sudah mulai terpasang Dan di kejauhan sana itu merupakan area pembangunan Seksi 4A Tepatnya di sekitar kampung Cicaroy Dan untuk kondisi di area tersebut Rekan-rekan bisa menyimak di update video sebelumnya Oke selanjutnya pandangan akan saya coba alihkan kembali Menuju arah kertajati atau menuju arah interchange Legok Paseh kembali Karena kita selanjutnya akan melihat kondisi saat ini Pengerjaan gerbang tol Legok Paseh Dan juga tentunya akses jalan dari gerbang tol Legok Paseh Menuju jalan tol Cisum Dau Dan tentunya juga exit tol Legok Paseh ya Ya betul sekali tampaknya memang untuk jalur-jalur penghubung Di sekitar interchange Legok Paseh ini Saat ini dalam tahap pengerjaan Ataupun sudah mulai terbentuk ya Seperti itu Namun selanjutnya kita akan coba melihat kondisi menuju arah kiri dari pandangan kita saat ini Ataupun menuju arah gerbang tol Legok Paseh ya Terima kasih telah menonton! Dan untuk kondisi pengerjaan akses jalan gerbang tol Legok Paseh Saat ini bisa dilihat masih dalam tahap pengerjaan Tepatnya masih dalam tahap pengerukan Dan untuk area lereng ataupun tebingnya Saat ini sudah mulai tampak tumbuh ya untuk rumput-rumput petivernya Dan untuk saluran-saluran airnya pun Tapaknya sudah selesai tahap pengerjaannya Dan di depan sana terlihat Untuk area akses gerbang tol Legok Paseh ini Masih dalam tahap pengerukan Ataupun masih dalam tahap pengerjaan Tampaknya pengerjaannya masih akan berlanjut Dan membutuhkan waktu tentunya Oke dan di depan ini sudah mulai terlihat ada Overpass Pengerjaan overpass tepatnya ya Dan untuk kondisi abutmen di sebelah kiri Dari pandangan kita saat ini Untuk overpass ini Tampaknya sudah dilakukan proses pembentonan ya Nah ini dia saat ini sudah selesai Dilakukan pembentonan untuk tiang abutmen di sebelah kiri Dari pandangan kita saat ini Dan untuk tiang abutmen di sebelahkan Dari pandangan kita saat ini Tampaknya masih dalam tahap pengisting Ataupun menunggu kering namanya ini Ya overpass ini merupakan akses jalan warga Kampung Panyingkiran Yang ada di desa Bongkok Berikutnya kita akan melihat Progres pengerjaan Di area selepas overpass ini Dan terlihat di depan sana Ada beberapa alat berat Seperti ekskapator dan juga ekskapator breaker Yang sedang melakukan pemecahan batu Di sekitar area ini Dan di bawah ini merupakan Overpass jalan warga desa Bongkok Yang untuk kondisinya Untuk tiang abutmen di sebelah kanan Saat ini sudah selesai dilakukan pembentonan Dan untuk di sebelah kirinya Tiang abutmennya Tampaknya masih dalam tahap pengisting Dan untuk di depan sana Itu merupakan Eksitol Lego Paseh Untuk kondisi eksitol Lego Paseh Masih sama seperti sebelum-sebelumnya tentunya Dan eksitol Lego Paseh ini Berada di depan jalan utama Paseh Songgeang Sekaligus bisa menjadi akses keluar masuk jalan Tautisum Dawu Untuk warga sekitaran Kecamatan Paseh dan juga Kecamatan Conggeang Dan juga tentunya Kecamatan Buah Dua ya Oke selanjutnya pandangan Akan saya coba alihkan kembali Menuju area pengerjaan Main Road Jalan Tautisum Dawu Di sekitar area pembangunan Seksi 4B ini Karena kita akan coba untuk melihat Progres pembangunan Main Road Jalan Tautisum Dawu Tepatnya menuju arah Kertajati Dan juga ada Sebuah box underpass Tepatnya box underpass Untuk jalan warga Susun mebakan kondang Yang berada di desa Bangkok ya Kita akan coba untuk melihat Progres pengerjaannya Di sekitar area tersebut Dan bisa dilihat Untuk di area ini Tepatnya di akses Gerbang tol Legopase ini Untuk area lereng dan tebing Untuk rumput petipernya Saat ini sudah mulai Tampak tumbuh ya Sudah mulai tampak tumbuh hijau Dan untuk saluran-saluran airnya Bahkan saat ini Tampaknya sudah selesai dibuat Namun untuk menuju selesai Tampaknya masih membutuhkan Waktu lama Kita hanya bisa berdoa lah Untuk pembangunan Jalan Tautisum Dawu Semoga diberikan kelancaran Dalam tahap konstruksinya Dan juga tentunya Diberikan kemudahan Dan para pekerjanya pun Diberikan keselamatan Dan tentunya kesehatan Agar pembangunan Jalan Tautisum Dawu Bisa berjalan lancar Tanpa ada kendala tentunya Oke Dan di depan sana itu merupakan Main Road Jalan Tautisum Dawu Kita akan kembali melihat Progres pengerjaan Main Road Jalan Tautisum Dawu Di sekitar area Pembangunan Seksi 4B ini Namun kali ini Pandangan kita akan Menuju arah Tertajati kembali Dan kali ini Kita kembali melihat Main Road Jalan Tautisum Dawu Yang masih dalam tahap Pengerjaan Ataupun masih dalam tahap Penguatan struktur Main Road ya Dan untuk kondisi Main Road Jalan Tautisum Dawu Tepatnya menuju arah Tertajati Bisa rekan-rekan lihat Sendirilah Kondisinya saat ini Sudah mantap ya Untuk Main Roadnya Saat ini untuk Main Roadnya Sudah dilakukan Pembetonan Dan bahkan Di bahu-bahu jalan Tepatnya di sebelah kanan Dari pandangan kita saat ini Sudah terpasang Besi pembatas jalan Dan selanjutnya Kita akan coba Untuk melihat Kondisi saat ini Pengerjaan Box underpass Untuk jalan warga Lusun Bebakan Konang Dan untuk lokasi Box underpass ini Tepat berada Di perbatasan Area pembangunan Seksi 4B Dan juga Seksi 5A Dan jika dilihat Secara seksama Terlihat di lajur Sebelah kanan Sudah terpasang Bapak Petunjuk Arah Dan di depan ini Terlihat ini merupakan Area pengerjaan Box underpass Untuk jalan warga Lusun Bebakan Konang Dan di sebelah kiri Dari pandangan kita saat ini Terlihat ada 2 buah mesin Warpail Dan juga 1 buah keren Dan juga Beberapa ekskapator Di sekitar area ini Tampaknya Untuk area ini Nantinya akan dilakukan Penguatan lereng Ataupun tebing Dan untuk area tersebut Nantinya akan menjadi Akses jalan warga Yang baru Dan di depan sana Itu merupakan Area perbatasan Antara area pembangunan Seksi 4B Dan juga Seksi 5A Sekaligus menjadi Akhir pandangan Dari video kali ini Semoga videonya Bermanfaat Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton